Intro Di desa penakalan, Kaupaten Sambas, terdapat produk alami yang menambah hazana pangal lokal negeri ini. Produk itu adalah gula tengguli, berasal dari buah tanaman tengguli yang tumbuh di kebun warga. Kemampaan untuk buah tengguli sebenarnya dia ada dua macam, bisa jadikan gulai sampai cukak. Kalau gulainya bisa untuk buat kue, buat kue dan lain sebagainya lah. Terus kalau cukaknya bisa jadikan obat. Kalau orang yang lagi darah tinggi, tapi cukaknya harus dilamakan, ditahunkan, cukak menaun kata orang. Selain diolah sebagai bahan baku gula alami, buah tengguli juga diolah menjadi cukak alami yang menanfaat bagi kesehatan manusia. Pohon tengguli tumbuh di sela-sela pepohonan karet, bersemi sendiri tanpa disemai. Kadang untuk tengguli itu dia musim hujan, musim hujan kan kadang kita tidak bisa noreh. Misalnya dijual, kita tidak bisa, tidak menjari beli gulai lain, tidak ada gulai gitu. Seolah dipersembahkan oleh ibu bumi sebagai hadiah bagi manusia. Tengguli kan dia numpang, numpang tumbuh lah, tumbuh di kebun getah. Jadi, mun banyak tumbuh di kebun getah, banyaklah hasil kita. Kalau yang utamain dari zaman dulu kan memang petani dengan karet. Sampai orang kampung lain boleh sampai nguli ke situ, ke penakalan. Tapi sekarang karet kan dah banyak yang ditebang. Ada yang tidak suka ngaret, jadi dia kebun lain, macam limau, lade, yang lain-lainnya lah. Bagi bun macam kami, masih banyak tanaman kita. Ketika karet tak bisa lagi disadap di saat musim penghujan, sumber ekonomi keluarga terbantu oleh nilai buah tengguli. Buah kan dia harus jatuh. Menjatuh kalau mau tidak diambil, dia buruk. Harus cepat, dia prosesnya cepat. Munt mantan aja bisa diproses. Oleh ibu pariha dan warga di desa penakalan, buah tengguli diolah menjadi alternatif pangan, tanpa perlu lagi membeli. Gula yang tetap memberikan rasa manis bagi kehidupan mereka. Semakin kita rajin, semakin kita gigih, mengolah tanah kita, insya Allah tambah nilai ekonomi kita makin bertambah. Terima kasih. Terima kasih.